Sehingga pertama orang yang dipakaikan pakaian nanti pada hari kiamat yang semuanya telanjang Seperti kabar daripada Rasulullah SAW Yuhsarun nasuh, hufatan, urotan, gurlah Dalam keadaan telanjang tidak menggunakan alas kaki Dan dalam keadaan yang belum sunat, kata Rasulullah SAW Telanjang total diantara lelaki yang perempuan Termasuk orang yang pertama kali menggunakan pakaian setelah Rasulullah SAW Adalah Nabi Ibrahim AS Ketika kita dihidupkan oleh Allah SWT dalam malam-malam yang mulia ini Sudah seharusnya kita ini memakmurkannya Di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT Semua ini hanyalah sejarah yang patut kita kenang Dari seorang hamba yang memberikan keseluruhannya kepada Allah SWT Yaitu Nabi Ibrahim AS Tidak disebut sebagai khulilullah Karena khul buhu khul hatinya Nabi Allah Ibrahim Sudah penuh tidak ada tempat yang lain di dalam kecintaannya kepada Allah SWT Pembuktian Maka seseorang tidak layak disebut sebagai orang yang tawakal Ya sebelum dia itu membuktikan kesungguhannya kepada Allah SWT Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim AS Lihat bagaimana ujian demi ujian Tidak membuat beliau bergoyang sama sekali di dalam keyakinannya kepada Allah SWT Ya Ini seharusnya orang yang patut kita contoh manusia terbaik Setelah Nabi Muhammad SAW Ujian pertama bagaimana beliau diperintahkan oleh Allah SWT Untuk membawa istri dan anak tercintanya Nabi Allah Ismail AS Biwadin goiruti zar'in kata Allah Indah bayti kal muharrom Di rumah yang tidak ada pepohonannya sama sekali Gersang secara total Tidak ada tumbuhan sama sekali ketika itu di Mekah Tidak ada rumah, tidak ada tumbuhan Yang ada hanya padang pasir Dan itu perintah dari Allah Untuk menaruh istri dan anaknya di tempat yang seperti ini Tetapi karena itu perintah dari Allah Tidak bergeming sedetik pun hati Nabi Allah Ibrahim AS Menaruhnya lalu meninggalnya Dan tidak menoleh sama sekali kepada istri dan anaknya Lalu ketika istri bertanya Hanya satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh istri yang soleha ini Dilihat ini tempat kosong total padang pasir tidak ada apapun ini Ditanya Ya Ibrahim katanya Tanpa menoleh Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya Karena ini perintah dari Allah SWT Lihat ya bagaimana seorang hamba ya Istri hanya bertanya Apakah ini dari dirimu atau dari Allah SWT Perintah untuk menaruh saya disini ini Dari kamu sendiri atau dari Allah SWT Nabi Ibrahim AS hanya menjawab dari Allah SWT Dan meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun Takut Ya Hatinya itu terbahagia namanya orang ini manusia Lihat bagaimana perintah dari Allah SWT Dijalankan tanpa ada keraguan sama sekali Dibuktikan kembali ya Ketika beliau diberikan harta yang sangat melimpah oleh Allah SWT Yang berjumlah sampai Kalau kurban ini beliau sampai Sapinya ini ribuan Kambingnya ribuan Seorang diri Tapi jumlah kurbannya seperti ini Ya Karena banyaknya gembala Atau hewan ternak yang beliau miliki Ya Beliau ini Mempunyai anjing untuk menjaga hewan ternaknya Itu anjingnya dikasih kalung Dikasih igelang Apa semua yang terbuat dari emas Malaikat heran ini apa ini Kok berlebihan anjing kok dikasih emas kayak gini Iya Malaikat sampai tanya apa ini kok Anjing dikasih emas kayak gini ini Ini apa gunanya Katanya Allah Coba tanyakan langsung kepada orang yang memberikannya Kekasihku Ibrahim Kata Allah SWT Apa alasan dia seperti itu Turun Malaikat tanya Apa alasan kamu Ibrahim Menaruh emas di Dikalungkan dan digelangkan kepada anjing-anjing ini Senyum Biar tahu bahwa ini hanya binatang ini yang pantas untuk memakainya Jawabannya Ini yang paling pantas untuk memakainya Nabi Allah Ibrahim Lihat bagaimana ketawakalan beliau ketika beliau dilempar oleh Allah SWT menuju api yang sangat besar sekali Apakah ada takut sedetik pun hatinya tidak ada takut sama sekali dan khawatir kepada badannya Bahkan cerita yang terkenal yang sering kita dengar Sampai turun Malaikat Jibril Menawarkan Alaka Haja Ibrahim Punya Haja Tapan Danai Ibrahim Amamin kafala Kalau dari kamu Wahai Jibril Tidak butuh saya Sama-sama mahluk Ditanya lagi sama Malaikat Jibril Kalau dari Allah Lihat jawaban dari orang yang tawakkale Ilmu bihali yugninian suali hasbi Allah wa ni'mal wakil Ilmunya Allah dengan keadaanku cukup Tidak perlu saya perlu minta lagi Karena Allah lebih tahu dengan keadaan saya sekarang Dalam keadaan terbang Untuk dilempar ke api masih bisa berkata seperti itu Padahal Malaikat Jibril itu tidak turun Kecuali atas perintah daripada ol Makanya kata Rasulullah Hasbi Allah wa ni'mal wakil Adalah perkataan Ibrahim ketika dilemparkan menuju kepada apinya Lihat ya Ketika ditanya Nabi Ibrahim Hari apa yang paling nikmat Yang kau rasakan ketika dalam hidupmu Ketika ada berada di dalam api Yang dibuat oleh kaumnya tersebut Kok apinya besar Sampai berminggu-minggu Seminggu lebih Nabi Ibrahim di dalam api itu Dilucuti pakaiannya Nabi Ibrahim Sehingga pertama orang yang dipakaikan pakaian Nanti pada hari kiamat Yang semuanya telanjang Seperti kabar daripada Rasulullah SAW Ya Yuhsarun nasuh Hufatan urotan gurlah Dalam keadaan telanjang Tidak Tidak Menggunakan alas kaki Dan dalam keadaan yang belum sunat Kata Rasulullah SAW Telanjang total diantara lelaki yang perempuan Termasuk orang yang pertama kali Menggunakan pakaian Setelah Rasulullah SAW Adalah Nabi Ibrahim ASW Mulia Dimuliakan sama Allah SWT Menggunakan pakaian ketika semua orang telanjang Ketika itu Dari mana kenikmatan ketika dalam api tersebut Ya Karena tahu ketika dalam api Dia dalam perhatian Allah SWT Diantarkan makanan dari surganya Allah SWT Ketika tahu keyakinan seorang hamba yang penuh dengan tawakkal ini Biar tahu Seandainya tidak ada jalan Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang yang hatinya penuh kepada Allah SWT Tidak ada yang buntu Yang buntu itu kita Yang percaya dengan akal dan hawa nafsu kita Ya La ilahilallah Makanan dari surga digirim sama malaikat Dalam tujuh harinya Sehingga kehidupan yang paling nikmat Bagi Nabi Allah Ibrahim ASW Adalah Ketika berada di dalam Ah Dan cerita bagaimana beliau dakwah Dihancurkan semua patung-patung seorang diri dan lain sebagainya Keajaiban yang sangat luar biasa ya Bukti Tentang penuhnya hati seorang hamba kepada cintanya Kepada Allah SWT